Halo teman-teman, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kita lanjut teman-teman bahas notifikasi Dream Festival Akhir bulan, ternyata Dream Festivalnya teman-teman itu Gentile DF Versi 2, Gentile versi 2 Jadi Gentile itu sebelumnya udah ada DF versi WY, World Youth Tapi kali ini Gentile versi Piemonte, versi European Club Ada HA juga ya teman-teman, warnanya biru ya Warnanya biru, jadi kelihatannya nih ya Keliatannya SDF-nya memang kayaknya mengarah ke pemain club Ya, Europa Club ini sepertinya bener-bener bakal nongol teman-teman Yang namanya Natu Madrid ini ya Cuman biasanya kalau SDF itu ada dua Ya, satu Natu DC, eh Natu DC, Natu DF Madrid Satu lagi apa kita juga belum tahu Ya, dan kelihatannya SDF-nya itu bakal warna hijau sama merah Ya, hijau sama merah karena ini udah biru nih Oke, kita bahas hari ini tuh ada update apa aja ya Ini ada di shop Ya, di shop lumayan teman-teman Yang lima dreamball aja cukup ya Ya, lima dreamball cukup lah ya Yang untuk ketengan-ketengan lumayan Ketengan, terus kita lihat dulu yang Hari ini tuh ada gratis Multi-price per, ya free Ya, ada pemain-pemain baru Ya, di tiket ya Terus ada cup Ya, only Japanese sama European doang Ya, jadi nggak bisa pakai pemain Latin Dan di luar Japan sama Eropa Oke, terus Ada login bonus Ya, jadi Ternyata memang Desember itu Worldwide ya Release global ya Berarti teman-teman ya Bukan Japan ya Berarti yang Jepang itu yang Tengah tahun ya Ya, seperti biasa teman-teman Ada Mission Ya, nanti kalau untuk event nih Belum ada nih ya Untuk event belum ada Nah, ini ada Peserta Dream Championship 2020 Ya, 16 pemain Sudah komplit teman-teman Ya, dipecah nanti Dipecah Empat part Ya Ini part pertama Ini juara bertahan nih teman-teman Ya, will of D Ya, lucu ya Dia bikin kayak gini ya teman-teman ya Kayak karakter ya Ini Badru Badru Terus JKS Simon Ada Benzema Wah, bukan Karim Benzema ini Ini Benzema Gila Oke, kita langsung lihat aja teman-teman Alberto baru Alberto Limited Ya, ini Alberto Limited Ya, Alberto kayaknya Limited tuh ada semua ya teman-teman Merah ada Ijo ada Kalau biru di DC Ya kan Ya, dribble-nya 5600 Shoot-nya 5100 Wow Ini ya Kecil tapi balance Right Tackle 7700 Ya, block 7300 Intercept 7500 Speed-nya 5600 Power 7000 Teknik 5800 Ya, ini balance semua teman-teman Staminanya 1118 Rising Sun Brazil Ya, Rising Sun Brazil Alberto-nya warna Ijo DF doang ya Nggak bisa DM Solid S5 Non Japan 20% Insight Master Wah Insight Master 30% Ya, berarti Kalau nyala Insight Master Berarti ditambah Eh, dikali 30% itu Ditambah 2100 Jadi Hampir semua status itu Naik jadi 9000-an ya 9000-an Ya, nggak ada skill baru Shout-out block South American Rebell Sama Shout-out tackle Ya, kalau teman-teman Mau gacha ini Dan dapet ya Dicolok semua yang S Ya, ini worth it Memang Model begini Memang harus dicolok Skill S semua Ya Kalau yang namanya Insight Master Ya, bondnya Agak lucu teman-teman ya Ini jarang-jarang nih ya Bondnya 3 Atau lebih Brazilian player Plus 1,5 Terus 3 Agility type player Ya, nggak masalah Jepang atau Non Japan 1% Jadi total 2,5% Ada 100% Block 1 skill Terus ada Rising Sun Player Killer Plus 20% Jadi Ditambah lagi 20% Kalau Rising Sun Secara Sekarang juga Banyak Pemain-pemain Rising Sun Jadi ini Kepakai banget Untuk Hidden Ya, menurut Si Alberto Ini sebenarnya Bagus Teman-teman Ya Sangat Layak Layak Untuk jadi Defender inti Apalagi buat yang main Yang Smith Yang warna merah Nah, itu kan butuh 3 Brazilian Skill type Ya, ini salah satunya Ya Ini salah satunya Jadi Roberto Radungga Smith Sama Alberto Atau enggak salah satu Diganti Santana Segala macem ya Ini Buat Mempermudah aja Sebenarnya sih Smith Biar bisa dipakai Ya, kalau teman-teman Nanya Ini worth it 3C apa enggak Ya, kalau yang BB-nya banyak Dan yakin Bisa dapet Alberto Ya, silahkan aja Digaca ya Silahkan aja Digaca Tapi kalau Gue sih Takut teman-teman ya Meskipun dapet SSR Garantied Tapi bukan Garantied Alberto ya Ini Garantied 3 pemain ini Jadi, kalau dapet The Cults Atau enggak Clifford yang ini Yang kurang Ini kurang bagus ya Jadinya Zong teman-teman DB-nya terbuang Mending Kalau gue bilang Ya, tahan aja Sampai Apa namanya Sampai Dreamfest aja ya Jadi, buang Dreamball-nya Buat Dreamfest Dan Dreamfest gentil Gue rasa Enggak mengecewakan Teman-teman Minimal levelnya itu Di Seakai lah ya Kayakai-akai kemarin ya Menurut gue sih ya Atau mungkin Bisa lebih Daripada Akai Yang kemarin Ya, karena Enggak mungkin Dibawa Akai itu Kelasnya Karena gentil itu Udah terkenal ya Teman-teman ya Namanya Defender yang Blocker yang Top dah Pokoknya Salah satu Backrush Tembok dah Pokoknya Gitu Oke Galvan Kita keteng aja Ya, nanti gue bakal lanjut lagi Gacha Berarti hari Senin ya Hari Senin ya What? Misaki Sesar Ah, kena tipu PHP Kalau SSR Wuh, cakep banget tuh Ya, nanti lanjut lagi Gacha Hari Senin Berarti ya Teman-teman ya Itu di Dreamfest Ya, itu saran gue Kalau mau gacha Mending di Dreamfest Atau enggak Ditabung Tetap ditabung Sampai nanti Awal Anniversary Ya, mulai tanggal 4 ya Itu teman-teman Nah, jadi hati-hati Mulai tanggal 4 Itu bakal nongol Keliatannya Jelik Jelik Collaboration Part 2 Ya, Jelik Collaboration Part 2 Itu untuk Yang Jepangnya ya Itu untuk Yang Jepangnya Kalau yang Non-Jepannya Pasti ada lagi nanti Gitu Ya, yang non-Jepannya Nanti pasti ada juga Jadi Terserah Mau di gacha Dimana Yang jelas Sudah deket-deket ini Kita jangan boros-boros Kita sabar aja Jangan di Jorjoran Oke, segitu aja Video teman-teman kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman Kejam masukan Teman-teman boleh tulis Di kolom komentar Sampai ketemu Di next video